1, 2, A Sumpah Ya aku jangan gil Kawan dunia yang akan aku katakan Tentang dirimu setelah selama ini Ternyata kepala mewakang selubat Kamu kayak gorila Cobalah kamu ngaca tu bibir balapan Daripada gigi lo kayak linci Yang ini udah gendut suka marah-marah Kau cacing kepanasan Tapi ku tak peduli Kau selalu di hati Kamu jangan berani Istimewa di hati Semuanya rasa ini Tentang dirimu setelah selesai Tentang dirimu setelah selesai Tentang dirimu setelah selesai Tentang dirimu setelah selesai Tentang dirimu Tentang dirimu setelah selesai Tentang dirimu setelah Tentang dirimu setelah selesai Tentang dirimu Tentang dirimu setelah selesai 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 selamat kesana, itu adalah hari pertama pertanyaannya, keluarga-warganya baik-baik terima-sama banget kami sebagai mantiswa selamat digantung dan dihubungkan guru-guru SD-nya SPP-nya juga welcome banget sama kita anak-anak kecilnya juga lucu-ucu banget terus mereka suka main pinter buka salat kita dan paling keinginan itu mereka hangat banget dimana setelah ketemu sama anak SD atau anak kecil di sekolah atau waktu sekolah kalau dimain, perkah itu menyambut kita dengan baik dimana kita datang setiap tahun ini seperti itu juga penggantian untuk program PMD ini kita berjalan dengan baik lagi dan pastinya harus banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Isamu Kera Putri disini saya ingin membelikan kesan dan pesan saya setelah mengikuti PMD tahun 2023 hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan yang rasa syukur karena seluruh program kerja telah terlaksana dengan cukup baik dan pelaksanaan PMD tahun ini sangat berkesan menurut saya pribadi karena saya dapat belajar banyak hal yakni dalam hal kebersamaan kekompakan serta kekeluargaan Halo perkenalkan nama saya Yohan Lestari dari kelompok 2A dan jabatan saya adalah sebagai sekretaris pengalaman yang saya dapatkan selama menjalani PMD ini banyak sekali dan salah satunya adalah saya bisa tinggal di tempat yang baru bersama dengan teman-teman saya dan jauh dari rumah harapan saya adalah dengan adanya kegiatan PMD ini dan juga dengan program kerja yang sudah dilakukan oleh kelompok kami dapat bermanfaat bagi masyarakat di desa Ponggang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua perkenalkan nama saya Nisa Melendewi saya ingin memberikan kesen dan pesan saya selama program PMD ini yang pertama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman saya karena telah menerima saya dengan sangat baik dan membantu saya beradaptasi selama saya di sana yang kedua saya ingin berterima kasih kepada wajah dari desa Ponggang karena telah menerima kami para murid KKN yang ada di sana dengan sangat baik misalnya semoga program kerja yang telah kami laksanakan selama di sana dapat sangat bermanfaat bagi warga sana dan juga pesan saya perkenalkan saya kelompok 2A semoga setelah selesai program ini kami dapat terus berteman dengan sangat baik terima kasih selesai kita tua sampai jauh Halo, perkenalkan nama aku Ananda Miran sepesan tanah kesan-pesan aku selama mengikuti program ini yang pertama aku jadi punya banyak teman terus yang kedua itu menambah wawasan secara pribadi aku juga yang ketiga itu menambah pengalaman aku selama di lapangan yang keempat banyak hal-hal baru yang aku dapetin selama ikut program ini pesannya semoga kegiatan yang aku lakuin program-program yang udah aku jalanin sama kelompok aku bermanfaat buat masyarakat di sana terima kasih ada banyak hal yang sangat berkesan selama mengikuti kegiatan PMD ini mulai dari pengalaman dan pengetahuan baru yang saya dapatkan lalu juga dalam kelompok pun bertemu dengan orang-orang baru dimana akhirnya kita saling bekerja sama untuk membuat program kerja yang dimana kita bisa berkontribusi langsung ke masyarakat desa lalu pesannya adalah semoga apa yang saya dan kelompok kelakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar terima kasih kesan dan pesan selama gua ngelaksanain proyek bangun desa di desa Pongga Kabupaten Subang Jawa Barat itu pasti sebuah disana gua ketemu banyak temen banyak orang-orang banyak pemikiran-pemikiran hebat yang gak bisa kita temuin di kampus kita gitu dan disana kita ngelaksanain program kemasyarakatan yang dapat berdampak langsung pada lingkungan di desa sana gitu dan semoga apa yang udah gua lakuin disana itu bakalan tetap bertahan lama dan memberikan lebih banyak kemanfaatan untuk desa sana jadi